Dua kelompok organisasi masyarakat atau ormas bertikai di dalam kampus Universitas Krishnadiwi Payana atau Unkris Podogede Kota Bekasi pada selasa 31 Agustus 2021. Satu orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam peristiwa ini. Menurut penjelasan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Aloisius Supriyadi, kericuan terjadi terkait masalah internal kampus yang mana satu pihak menggunakan ormas tertentu, pihak lain menggunakan ormas lainnya. Masalah internal diduga berkaitan dengan jabatan di struktural rektorat yang mana rektor lama dihentikan sebelum masa jabatan habis, kemudian diganti dengan yang baru. Keduanya sama-sama mengerahkan masa ormas. Keributan terjadi sekitar jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat bermula dari mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa. Situasi tiba-tiba panas setelah sekelompok massa dari luar merangsik masuk ke kampus. Bahkan ada yang melompat pagar. Sementara itu di dalam kampus sudah ada masa bukan mahasiswa yang ditugasi menjaga keamanan. Kedua kelompok ormas ini pun bentrok. Mereka saling serang dengan batu, bahkan ada yang membawa senjata tajam. Akibat kejadian ini seorang anggota ormas tewas, sementara sejumlah lainnya terluka. Sementara sejumlah orang anggota ormas yang bertikai ditangkap polisi. Mereka kemudian dimintai keterangan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.